Calonnya ada dua, dan pasti kita berdua juga berusaha untuk memperkenalkan siapa kami, Visi, Mi. Mas Rudy itu menjadi tuan rumah untuk silaturahmi warga atau pengurus ya, pengurus mulai dari DPC, Kota, PD Perjuangan Kota, kemudian PAC, Ranting, dan Anak Ranting. Ya intinya memperkenalkan kami. Terima kasih banyak kepada Mas Rudy. Ini Solo menjadi yang perdana ya setelah pendaftarannya? Kemarin sudah di Magelang. Magelang sudah, terus ini Solo, nanti malam di Semarang. Kalau menanggapi dari masyarakat untuk Pilgrim ini merupakan perang bintang gimana? Enggak lah. Ya calonnya ada dua, dan pasti kita berdua juga berusaha untuk memperkenalkan siapa kami, visi, misi, program. Menurut saya ya bagus, karena ada pilihan minimal untuk masyarakat Jawa Tengah dan juga Kota Solo. Halo Di. Yang tahabilitas kan masih tinggi dari pasangan lain, Pak. Ini ada apa ini, Pak? Ya, itu kan itu adalah sesuatu yang memang sebagai satu potret hari ini, gitu. Tapi yang jelaskan masing-masing, kita akan berusaha yang terbaik, dan saya khususnya dengan Mas Andy, setelah dapat penugasan ya, kita siap bekerja. Meski PDI sendiri di Jateng, tetap optimis, Pak? Oh iya, ya harus. Karena kan yang penting kita berusaha. PDI itu rana kata tidak optimis, pasimes itu rana kata-kata, optimis. Jadi sesuai dengan pesan Pak juga untuk menang, untuk besok ini ke Gagada. Tentara kan kemarin kita tahu Jateng Solo di pemilihan juga tidak seperti yang diharapkan. Ya, kita pasti selalu berusaha, Mas, yang terbaik. Dan pasti juga ada evaluasi dari misalnya pemilihan presiden kemarin. Dan tentunya kita percayalah masyarakat Jawa Tengah yang akan menentukan nanti. Gitu, Mas. Pak, terkait serangan-serangan yang sudah mulai ada di media sosial itu, Pak, nanggapinya bagaimana? Serangan ke? Di media sosial? Dari negatifnya ke? Iya, itu kan. Apa yang ditanggap? Satu mekanisme yang menurut saya ya pasti terjadi. Ya, nggak apa-apa. Semua orang kan punya pilihan, punya pendapat. Yang penting kita semua berusaha untuk menjaga. Menjaga semaksimal mungkin agar pemilihan kepala daerah ini, kota maupun provinsi ini ya harus tentrem. Jadi jangan sampai memencah belah. Itu yang terpenting. Karena siapapun yang terpilih juga akan menjadi wali kota Surakarta. Dan juga menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Cusimisinya yang dibawa apa? Nah, itu belum. Ya. Nah, justru dari DPC, dari DPD, seluruh Jawa Tengah ini yang akan menjadi ujung tombaknya, Mas. Pasti mereka lebih tahu evaluasi kekurangan, kemudian kekuatan di Februari yang lalu. Dan pasti ini akan menjadi bahan untuk perbaikan di tiap kota, kabupaten, dan provinsi. Gitu, Mas ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.